Saat Pol PP Kabupaten Bangka Tengah bersama Pol PP Kecamatan Sibangkatis menertibkan tambang ilegal di Desa Bruas Kecamatan Sibangkatis Kabupaten Bangka Tengah. Penertiban tersebut langkah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pencemaran air pemandian warga akibat aktivitas tambang tima ilegal. Setelah memerintahkan seluruh penambang untuk mengangkat alat tambangnya, seluruh pekerja tambang langsung melakukan upaya pembongkaran, alat dan mesin tambang secara mandiri. Jajaran Saat Pol PP Kabupaten Bangka Tengah memberikan waktu 2x24 jam kepada pekerja dan pemilik tambang untuk segera mengosongkan areal tambang ilegal. Jika ada alat dan mesin tambang di lokasi melampaui waktu yang ditentukan, maka Saat Pol PP akan menyita alat dan mesin tambang tersebut. Yang jelas, begitu kita mendapatkan informasi, besoknya sudah kita perintahkan anggota kita yang di BKO Simpangkatis untuk segera melakukan prosjek lapangan. Dan untuk melakukan segera eksekusi untuk tidak lagi ada PC di situ dan juga aktivitas TI di situ. Dan itu sudah kita peringatkan dan kita membuatkan surah untuk segera diangkat. Nah pada hari, kita beri waktu 2 hari kalau salah, 2 hari 2x24 jam dan hari kemis kita lihat PC sudah tidak ada lagi, tapi masih ada finishing daripada teman-teman yang punya TI untuk mengangkat. Dan ditambah lagi pada saat kursus juga, kita dikawani dari pihak kepolisian. Dengan ditertibkannya lokasi TI ilegal ini, aliran air pemandian warga Desa Beruas diharapkan bisa normal kembali, sehingga warga tidak takut lagi memanfaatkan air di kawasan tersebut. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, INews melaporkan.